Oke teman-teman masih bersama channel Bangka Petani Muda Jadi di video kali ini kita mau praktek atau kita mau uji coba teman-teman ya Budi daya jamur merang menggunakan jerami dimix atau dicampur dengan skam teman-teman ya Jadi jerami dan skam yang kita fermentasi kemudian kita campurkan ya Kemudian nanti kita tanamin bibit jamur merang teman-teman ya Semoga nanti hasilnya juga maksimal dan ya bisa buat pembelajaran buat teman-teman juga Oke teman-teman sebelum kita lanjut ke praktek teman-teman ya Saya sarankan buat teman-teman yang belum subscribe channel kita Bangka Petani Muda Silahkan subscribe ya dan kalau ada pertanyaan atau mungkin ada masukan Tentu bisa tulis aja di kolom komentar ya Oke teman-teman langsung aja kita praktek ya Teman-teman ya ini jeraminya sudah kita fermentasi ya Jadi ini tadi sudah kita campurkan antara jerami dan skamnya ya kita fermentasi Cuma ini yang lebih matang terlebih dahulu itu kayaknya skamnya Eh jeraminya teman-teman ya ketimbang skamnya ya Jadi cara yang seperti ini teman-teman ya Teman-teman jerami Jerami teman-teman bisa celupkan dalam air dan juga skamnya juga dicelupkan ke dalam air teman-teman ya Kemudian angkat setelah diangkat itu masukkan ke dalam plastik yang kedapu darah Bisa pakai trash bag atau mungkin plastik atau mungkin pakai drum juga bisa Kemudian dimasukkan ke dalam situ kemudian ditutup rapat teman-teman ya Selama kurang lebih itu 8 hari ya Hari ini seharusnya antara sekam dan jerami ini bagusnya dibisa untuk proses komposnya Karena kita uji coba semoga nanti hasilnya maksimal ya teman-teman ya Jadi dibisakan antara jerami dan sekam seharusnya Ya teman-teman ini kali ini kita uji coba kan kita campur saja ya Kita campur kita fermentasi di tempat yang sama selama kurang lebih itu 8 hari Setelah 8 hari baru kita masukkan ke dalam sini dan kita tebarin bibit teman-teman ya Oke teman-teman luas saja kita praktek ya Teman-teman ya kita masukkan ke dalam sini ya untuk sekamnya dan jeraminya Kita masukkan ke dalam sini Ini kondisinya hangat ya panas karena ada aktivitas bageri teman-teman ya Nah seperti ini Selanjutnya kita siram pakai air teman-teman ya Kita siram pakai air seperti ini Kita pukul-pukul seperti ini ya biar memadet dia Ya selanjutnya kita tebar bibit teman-teman ya Biar nggak lama-lama Jadi ini kita pakai bibit merangsemi teman-teman ya Kita pakai merangsemi jadi nanti kita tebar di atasnya Nah sebelum teman-teman tebar itu kenali dulu bibitnya ya Bibitnya udah bagus atau belum ya Bagus atau nggak Jadi kalau bibit bagus itu nanti ada aromanya Dan di sini itu ada miselium-miseliumnya Putih-putih kayak sawang seperti itu ya Kemudian baru kemudian kalau sudah semua baru kita tebar ke dalam medianya ya Oke ini bibit yang sudah kita pakai tadi ya Maksudnya bibit yang kita ambil tadi ya Ada kita sebagian uji coba juga ya Jadi ini lebihan bibitnya Kita mau tebar di sini dulu teman-teman ya Kita tebar dulu di atas media Seperti ini ya Seperti ini ya Bagian samping aja nanti ya Kita teman-teman seperti ini ya caranya Selanjutnya kita pukul-pukul seperti ini ya Kita pukul biar nempel medianya Selanjutnya kita sungkup atau kita plastikin Biar nanti kelembapan di dalam dan juga hangat di dalam media sini nanti Sehingga miselium dan bibit jamurnya tumbuh dengan maksimal ya Oke langsung aja kita tutup dan kemudian kita taruh di tempat yang terduh teman-teman ya Oke teman-teman langsung kita sungkup ya Atau kita tutup Pakai plastik seperti ini Jadi teman-teman kalau fermentasi itu bisa pakai plastik seperti ini ya Nah seperti ini ya Nanti kita taruh di tempat yang Teduh dan Kita taruh atas nanti ya Oke teman-teman ya Kita biarkan seperti ini sampai kurang lebih itu 4-6 hari ya Nanti kita lihat di hari keempat atau hari kelima Semoga miseliumnya tumbuh dengan bagus Setelah miselium tumbuh dengan bagus Kita buka setiap hari Kalau memang miselium sudah tebal ya Kita buka setiap hari Kemudian kita tutup lagi Kita buka kita tutup sehari sekali atau mungkin sehari dua kali Kita biarkan sampai nanti panen teman-teman ya Seperti itu kegiatannya Biasanya kurang lebih kalau merang semi itu 15 hari sampai 20 hari teman-teman ya Baru bisa kita panen Kalau merang putih mungkin 12 hari sudah bisa kita panen ya Oke teman-teman ya Untuk itu penjelasannya Kemudian kita tunggu nanti sampai panen mungkin Oke teman-teman ya Oke teman-teman ya Kali ini sudah masuk ke hari yang 17 ya kalau nggak salah ini 17 Saya agak lupa teman-teman ya Kalau nggak salah ini hari ke 17 Jadi Rintisannya nggak begitu banyak Cuma 1-2 Cuma nyeji-nyeji apa namanya Misah-misa gitu loh Nggak ngumpul seperti biasa teman-teman ya Nggak tahu ini Mungkin karena media sekam dicampur dengan Jerami mungkin seperti itu ya Mungkin ya Tinggi hasilnya seperti ini teman-teman Oke teman-teman bisa langsung lihat dari sini Nanti saya jelaskan Karena kemarin juga nggak sempat Video di ketika masa Inkubasi ya di hari ke-4 Ke-4 ke-5 itu teman-teman ya Belum sempat kita video Jadi ini kita jelaskan langsung aja Di sini yang mana miselium dan mana Rintisan dan mana Yang siap dipanen teman-teman ya Oke langsung aja saya lihat di bawah sini ya teman-teman ya Ini teman-teman ya Yang putih-putih ini Ini adalah miselium ya Yang putih-putih ini adalah miselium Nah ini ada hamanya juga teman-teman ya Bisa lihat di sini Itu ada hamanya juga Kalau di sini kita nyebutnya Ulat gagak ya teman-teman ya Nggak tahu di sana itu namanya apa Di teman-teman Ya ini namanya miselium Kemudian yang putih-putih ini Kayak sawang ini namanya miselium Nah yang kecil-kecil seperti ini Inilah bakal nanti akan menjadi besar Jadi awalnya seperti ini Nanti mulai besar, mulai besar, mulai besar Sampai nanti bisa kita panen Teman-teman ya Nah kemudian ada juga yang mekar seperti ini teman-teman ya Ini bagian sisi ini yang banyak Yang sini nggak begitu ada Teman-teman ya bisa lihat di sini Ini yang sudah telat panen Jadi Dan ini miseliumnya juga lumayan tebal teman-teman ya Sampai seperti ini kayak sawang Seperti itu miseliumnya cukup tebal Dan jadi cukup bagus lah Jadi nanti setelah kita panen Semoga nanti hasilnya bisa maksimal Dan lumayan lah untuk dimasak sehari-hari ya teman-teman ya Karena untuk kalau skala rumahan seperti ini Skala Botopi aja ya teman-teman ya Kalau yang suka nanem Ya cukup bagus lah hasilnya seperti ini Tapi berbeda sekali dengan Kumpung besar teman-teman ya Berbeda hasilnya antara kumpung besar dan seperti ini teman-teman Karena kalau digumpung besar itu suhu dan kelembapan itu bisa terjaga dengan bagus Kalau seperti ini memang nggak begitu bisa terjaga kelembapannya Jadi kalau naruh itu bawa naungan teman-teman ya Jadi seperti ini tampilannya ya Setelah kita Apa namanya Setelah tumbuh seperti ini Setelah kita tunggu sekitar 17 harian Jadi ya sini seperti ini Jadi nanti teman-teman bisa nyoba aja di rumah Kalau memang Kalau memang Berminat teman-teman ya Dan video ini juga teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain Biar semakin banyak yang tahu tentang dunia pertanian teman-teman ya Oke teman-teman Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Salam Bangka Petani Musa Salam Bangka Petani Musa